Pemirsa Razia, protokol kesehatan masih rutin digelar oleh petugas dan demi menghindari penindakan petugas Satpol PP 3 bocah berboncengan sepeda motor, tancap gas di jalan Kebonjati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua warga protes terhadap petugas karena tidak terima terjaring Razia penerapan protokol kesehatan oleh tim Satgas COVID-19 kota Palangkaraya, Kalimantan, Tengah. Aksi nekat ketiga bocah yang berboncengan dalam satu sepeda motor ini dilakukan demi hindari Razia tertib masker di jalan Kebonjati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pengemudi langsung tancap gas di tengah keramaian arus lalu lintas dan berhasil meloloskan diri. Di lokasi yang sama, sejumlah pengendara motor dihentikan petugas lantaran kedapatan tidak mengenakan masker dengan benar. Sementara itu untuk menegakkan perkub nomor 79 tahun 2020, petugas akan rutin menggelar Razia tertib masker. Razia protokol kesehatan digelar di kawasan kantor pemerintah kota Palangkaraya di jalan Insinyur Soekarno, kota Palangkaraya, Senin Siang. Petugas gabungan baik TNI, Polri, Satpol PP, BPBD, Disub, dan beberapa Ormas dibagi menjadi beberapa tim langsung mendatangi satu persatu kantor melakukan pengecekan terhadap kepatuhan penerapan protokol kesehatan ASN maupun warga sipil. Petugas berhasil menjaring empat orang pelanggar, dua ASN dan dua orang warga sipil. Dua orang warga itu protes terhadap petugas karena tidak terima terjaring Razia. Jadi memang tadi warga masyarakat melakukan perlawanan untuk penindakan terhadap penindakan yang kita lakukan, terhadap siapapun yang tidak mentaati protokol kesehatan, itu sudah kita edukasi, sudah kita berikan pemahaman bahwa pemakaian pasker itu adalah sangat penting pada saat ini. Meski sempat protes, petugas tetap memberikan sanksi tegas berupa denda sebesar 100 ribu rupiah. Tim Liputan Transparency